hai oke jadi ceritanya kali ini kita akan membahas tentang akun Google yang terkunci verifikasi dua langkah nah asal lagi sob nomor handphone rusak dan tidak bisa digunakan ternyata baru aneh tahu kalau malaikat maut itu luas jangka uang kerjaannya sob semua yang hidup bisa dimatikan gitu termasuk kartu yang sependapat denganku di like dulu dong video ini biar kalian nggak dicabut nyawanya saat kalian nonton video ini terima kasih banyak yang alami hal seperti ini terkunci akun Google nya atau passwordnya tapi tidak bisa terima kode OTP lewat nomor handphonenya apalagi dia seorang youtuber harap-harap cemas sob ya keringat dingin dia ya Allah masa depanku hancur tidak bisa lagi terima gaji perbulan tapi tenang sob ya ada aku di sini Oke langsung saja kita mulai kita masukkan dulu akun Google utama yang terkendala vertifikasi kemudian masukkan password kalian so jadi seperti ini sob meskipun password kalian benar tapi kalau nomor HPnya tidak aktif rusak mati HPnya dicuri orang maka tidak ada alasan buatmu untuk bisa masuk lagi ke akun Google kenapa seperti itu karena tim Google menjaga ketat akun yang sudah tersingkron ke YouTube Creator dan akun Google Adsense nah itulah sebelumnya akun Google saat dimonetisasi YouTube mengharuskan kita mengaktifkan vertifikasi dua langkah dan menautkan akun Google alternatif agar tidak mudah dibobol orang yang tak bertanggung jawab gitu ngerti sob ya seperti yang kamu lihat pilihan untuk login ada tiga opsi yang pertama login menggunakan ponsel yang aktif artinya ponsel yang pernah kita gunakan sebelumnya untuk login karena HPnya hilang atau mungkin dijual tanpa sempat mengalihkan akunnya berarti cara ini tidak bisa kita gunakan pilot cara kedua dan ketiga nomornya sudah tidak aktif lagi bisa rusak bisa raih bersama handphone nya cara ini file juga putar otak lagi kita pilih alternatif klik paling bawah dapatkan bantuan kita klik paling bawah ah pesan error yang anda terima seperti ini tenang ya klik coba lagi yang berwarna biru dan kita akan mulai lagi dari awal seperti ini klik berikutnya kemudian masukkan kata sandi yang benar dan akan terbuka pilihan seperti ini tinggal pilihan nomor HP yang ada karena nomornya sudah mati rusak ya kita pilih lagi cara lain untuk login ah dapat pesan error lagi seperti ini klik coba lagi nah kalau sudah tampil seperti ini enggak usah lagi kamu masukkan kata sandinya langsung saja klik pilihan coba cara lain kalau sudah akan terbuka pilihan seperti ini akan muncul lagi pilihan nomor HP karena tadi kita tidak masukkan kata sandinya jadi kita diarahkan dulu ke cara login menggunakan nomor HP seperti ini kemudian kita klik pilihan pilih cara lain untuk login maka tim Google akan meminta kode OTP ke akun Google alternatif yang pernah kita masukkan sebelumnya kita pilih dapatkan kode OTP ke akun alternatif pilihan kedua jangan pilih yang pertama ingat jangan pilih yang pertama pilih 02 Prabowo selalu di hati yang pilih Prabowo saat pemilihan di like video ini oke lanjut kemudian kita keluar dan masuk ke akun Google alternatif kita buka dulu aplikasi Gmail nya seperti ini contohnya nah seperti yang kamu lihat kode OTP nya sudah masuk ya kan tinggal dibuka pesan Gmail nya kemudian klik tahan di angka kode OTP nya seperti ini pilih salin pindah ke layar sebelah kemudian pastikan kode OTP nya di sini kemudian klik berikutnya tunggu beberapa saat maka akan muncul pemberitahuan penting dari tim Google seperti ini periksa pesan di akun Gmail mu setelah 30 hari link login akan dikirim ke Ampo 286 gmail.com setelah 30 hari Google memerlukan waktu untuk rujuk kembali setelah kamu minta talak tanpa alasan memportifikasi bahwa memang kamu yang membuat permintaan ini tenang saja sob Google pasti akan mengirimkan link login kepada kamu setelah 30 hari silahkan berlibur satu bulan penuh enggak usah konten bebaskan dirimu dan bersenang-senang lah karena saat kamu kembali akan banyak lagi PR yang harus kamu selesaikan di YouTube gitu selamat berlibur jadi seperti inilah tampilan memperhatinkan pesan Gmail dari Google selama penantian kalau sudah ada pesan seperti ini tenang saja sob jangan melakukan hal-hal aneh untuk membuka paksa akun Google mu enggak usah diulang-ulang tunggu saja sampai masa liburan mu selesai selama 30 hari pasti tim Google akan mengirimi kita link login alternatif Oke untuk mengurangi durasi langsung saja kita lanjut setelah 30 hari aku menanti dalam ketidakpastian was-was pikiran yang macam-macam perasaan hancur lebur merintis enam tahun dan berakhir tragis seperti ini karena kesalahan sendiri akhirnya anda dikirim link login oleh tim Google seperti ini penampakannya bahagianya hati ini sama seperti pertama kali anda diterima jadi pegawai YouTube setelah kita menerima pesan link login seperti ini bahwa tim Google sudah menghapus partifikasi dua langkah atas permintaan kita tinggal klik login kemudian kita masukkan password atau kata perasaan di baru dan terbukti sob bahwa tim Google sangat hati-hati dalam menjaga keamanan akun Google kita Terima kasih Google Aleph you kemudian kita lanjutkan dan terada kita berhasil masuk ke akun Google nya kita tinggal atur kelanjutannya seperti biasa silahkan diganti password dan nomor HP nya pakai nomor HP yang aktif pastinya akhirnya kita bisa masuk lagi ke YouTube Creator aman sayang aman gimana sob gampang kan cara membuka akun terpertifikasi nomor HP gampang pastinya sebulan full kerjanya anjir masih mau go oke mudah-mudahan bermanfaat terima kasih sudah menonton tetap semangat saya ampuh dadah semuanya